Buya Yahya menjawab kita per bulan itu 200 ribu rupiah nah sebelumnya itu kita udah bicarakan sama tidak ada paksaan siapa yang mau ikut, siapa yang mau enggak nah kalau yang enggak ikut ya kita program ini enggak diikutkan nah misalnya ada yang 100 orang ikut program ini kita ambil 200 ribu 200 ribu per bulan 200 ribu per bulan nanti 200 ribu per bulan itu dikali 100 dikali 100 orang yang ikut jadi per bulan kita dapat 20 juta nah 20 juta itu kita daftarkan ke lembaga haji untuk daftar nama untuk daftar namanya nah kita udah sepakat yang kita daftarkan pertama itu yang umurnya lebih senior dulu nah lebih senior dulu untuk kita daftarkan nah saya kita juga udah hitung-hitung sih kalau 100 orang itu sekitar 10 tahun tabungan selama 10 tahun nah kalau kita misalnya kita nabung sendiri selama 10 tahun itu kan bakal lama kita nabung 200 ribu kita nabung 10 tahun baru kita daftar bangku nah itu berangkatnya lebih lama lagi nah kalau misalkan 200 ribu per bulan ada yang didaftarkan jadi sebulan ini kita bisa daftar yang yang udah wah yang umurnya udah lebih tua dulu nah nanti sekitar 10 tahun dia tinggal sisanya aja bayarnya itu gimana Bu Ya yang harus kita ketahui di dalam fikirnya bahwa tidak wajib bagi kita untuk mencari uang untuk naik haji pahami kalimat ini tidak wajib bagi anda untuk mencari uang mencari rizki untuk naik haji kalau anda punya istri ya wajib bagi anda mencari uang untuk merinafakah istri tapi gak ada kewajiban bagi kita untuk mencari uang untuk naik haji akan tapi kapan saya naik haji ya kalau tiba-tiba anda dapat rizki selesai tiba-tiba menjadi orang kaya jadi tapi kalau ada ingin menabung bagaimana sah tanda kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia menabung ada pun cara cara yang disampaikan tadi itu orang yang keseratus itu baru daftar juga 10 tahun yang akan datang setelah 10 bulan iya kan orang yang keseratus kan 100 orang setiap 1 bulan kan dapat hanya daftarkan 1 orang baru tahun berikutnya tapi yang orang yang urutan yang keseratus yang paling muda yang paling junior itu ya setelah 100 bulan baru didaftarkan kan begitu ya kan begitu ya kalau dia rela ya suka-suka gak ada masalah tolong-menolong boleh-boleh saja yang penting dari tabungan yang diberikan gak ada tambahan karena apa gak ada di wajar tabungan biasa itu hanya umur cepat yang cepat saja sebab dia ngira-ngira mungkin saya sudah tua lah umur saya tinggal berapa tapi dalam urusan haji anda udah semaksakan gak usah berkata ya Allah umur saya sudah tua saya pengen haji sekarang jangan ngomong gitu bilang ya Allah panjangkan umur saya selesai memangnya setelah haji mau mati kan gak ya yang panjang umur jadi hantai saja dan gak usah menyikut orang tapi itu wajar kalau seperti itu nanti kumpulin tabungannya untuk mendaftarkan satu orang dulu berikutnya itu sah-sah saja asalkan tabungan normal dan sukarela itu adalah menunjukkan kalau dia rindu untuk mencari kemuliaan dihadapan Allah subhanallah sah-sah saja tentunya dengan kerelaan kerelaan dari semua yang ikut bergabung di dalam perkumpulan tersebut wallahu a'lam bisawam selamat menikmati 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 selamat menikmati